Di sini kita punya soal limit trigonometri, untuk limit trigonometri khususnya X menekati 0, kita punya beberapa bentuk khusus yang dapat membantu kita mengerjakan soal seperti ini, tapi sudut yang ada adalah sin dan tangan, maka kita perlu mengganti bentuk cos 4X dikurangi 1 menjadi bentuk sin atau tangan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan sudut rangkap, kita tahu bahwa cos 2α sama dengan 1-2 sin²α, maka jika kita pindah ruas, kita akan punya cos 2α dikurangi oleh 1 sama dengan min 2 sin²α, dimana sudut yang ada di sini besarnya setengah dari sudut yang ada di sini. Maka soal ini dapat kita tuliskan kembali menjadi limit X menekati 0 dari cos 4X dikurangi 1 dapat kita ubah menjadi min 2 sin²α, yang merupakan setengah sudut dari 4X, dibagi oleh X dikalikan oleh tangan 2X. Nah kita tahu beberapa sifat dari limit dimana kita dapat mengeluarkan konstanta, dan jika kita punya limit X menekati 0 dari fx kali gx, kita dapat memisahkannya menjadi limit masing-masing. Maka menggunakan sifat ini kita dapat menuliskan kembali soal ini menjadi seperti ini. Di sini kita mengeluarkan konstantanya yaitu min 2 dan membagi sin²α menjadi sin²α x dikali sin²α. Maka di sini kita akan punya min 2 dikalikan oleh limit X menekati 0 dari sin 2X dibagi oleh X sama dengan bentuk yang ada di sini. Maka jawabannya adalah A per B atau dalam kasus ini 2 per 1. Dikalikan oleh limit X menekati 0 dari sin 2X dibagi tangan 2X. Ini sesuai dengan bentuk yang keempat, jawabannya juga A per B. Maka dalam kasus ini jawabannya adalah 2 per 2. Maka ini dapat kita sederhanakan dan kita tahu bahwa jawabannya adalah min 4. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan A. Sampai jumpa di soal berikutnya.